Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, pagi, atau sore, atau bahkan malam bagi yang mendengarkan dan melihat video ulasan hari ini baik kita akan membahas atau mengulas mengenai keamanan sistem informasi dan di materi ini kita akan mengulas sedikit tentang firewall atau dalam bahasa Indonesia yaitu dinding api nah sebelum kebagian apa itu firewall kita awali dulu dengan beberapa introduction atau pendahuluan mengapa perlu adanya sebuah firewall atau dinding api nah ketika kita melakukan sebuah transaksi data kita melakukan pertukaran data kita berada dalam jaringan atau kita hanya sebagai sistem tunggal sistem komputer yang tunggal tapi kebetulan dipakai oleh orang banyak maka disini akan terjadi isu-isu keamanan yang seperti yang telah kita sampaikan di video sebelumnya nah kemudian itu kalau terjadi pada jaringan lokal atau internal atau mungkin hanya satu sistem tunggal tadi kemudian pastinya kita juga akan bersinggungan dengan pertukaran data di tingkat yang lebih luas yaitu menggunakan jaringan internet artinya kita berada dalam jaringan global atau one wide area network nah diantara kedua kondisi tersebut dari dua tempat tersebut entah itu berada di internal ataupun menggunakan jaringan global itu akan menimbulkan beberapa isu keamanan kalau kita berada pada jaringan global maka isu keamanan itu akan lebih luas lebih kompleks dan tentunya risiko terhadap hilangnya data terhadap rusaknya data terhadap pencurian data itu akan besar terjadi dan akan lebih sempit ketika kita berada pada jaringan lokal saja karena kalau kita berada di jaringan internal atau lokal maka isu keamanan akan bersumber pada sistem pada komputer yang terkoneksi dengan jaringan lokal tersebut atau lebih dipersempit lagi ketika hanya ada satu sistem tunggal hanya satu komputer yang digunakan oleh banyak user di mana komputer tersebut tidak terhubung dengan apapun nah ini akan lebih sempit lagi jadi keamanan data sistem keamanan data yang seperti apa sistem keamanan informasi yang seperti apa yang harus kita gunakan yang harus kita sesuaikan dengan lingkungannya nah disini ada satu aplikasi ya jadi namanya firewall jadi perangkat lunak perangkat lunak ini namanya firewall dinding api dia digunakan lebih ke tingkat yang lebih luas yaitu di jaringan global maupun internal walaupun pada masing-masing komputer sistem yang mempunyai sistem operasi itu telah disediakan sistem firewall tersendiri nah sehingga disini bisa disimpulkan bahwa sana firewall itu berupa perangkat keras yang didalamnya ada perangkat lunak ada sistemnya yang bisa kita atur kita konfigurasi kita setting nah gambarannya seperti ini firewall itu letaknya di mana nah ketika kita berada pada satu jaringan kalau yang contoh gambar ini kita berada pada jaringan yang kompleks jadi di jaringan global atau one ya internet nah firewall karena dia berada di tengah-tengah antara koneksi internet dengan cloud dengan dunia luar kemudian disini ada jaringan lokalnya internal nah firewall itu letaknya di tengah-tengah antara mereka jadi saat jaringan internal ini mau berhubungan dengan internet dengan jaringan luar maka disini ada satu pengamanan yang dinamakan dengan firewall nah di mana firewall ini fungsinya dia akan memfilter jadi akan menyaring informasi yang masuk ataupun informasi yang akan dikeluarkan nah ketika firewall berada di topologi yang seperti ini maka kasus yang ditangani kemudian seberapa hebat dia itu ya lebih lebih tinggi ya sistem keamanannya dibanding firewall yang berada di masing-masing sistem ini di masing-masing komputer jadi tadi di depan kita katakan bahwasannya firewall itu bisa berada di dalam jaringan luas seperti ini internet internet atau mungkin hanya berada di jaringan internal lokal dan bisa berada di masing-masing individu ini nah sehingga kalau diterapkan seperti ini maka keamanannya berlapis-lapis keamanan dari tingkat global keamanan tingkat lokal dan keamanan secara individu jadi paling tidak ada di jaringan tersebut tersebut di jaringan global bisa di jaringan global bisa di jaringan lokalnya dan bisa dalam individu dari sistem komputer tersebut nah firewall itu bentuknya seperti apa ya jadi firewall itu bisa berupa perangkat fisik dan tentu saja memang dia berada di komponen fisik atau hardware jadi ini berupa komponen hardware perangkat ya bukan komponen tapi perangkat hardware dan perangkat ini telah ada aplikasi firewall jadi firewall ini memang sebuah aplikasi yang di install pada satu perangkat hardware contohnya sistem Windows jadi sistem operasi saya katakan secara umum sistem operasi itu punya firewall defender firewall kalau di Windows yang namanya Windows Defender Firewall mungkin di Linux, di macOS juga punya sendiri firewallnya nah setiap firewall yang dimiliki oleh masing-masing sistem operasi ini yang merupakan bawaan itu akan mempunyai konfigurasi tampilan tentu saja itu juga berbeda-beda tetapi secara umum firewall itu nanti fungsinya akan sama walaupun mungkin antar sistem operasi atau antar penyedia firewall ini akan punya fitur-fitur yang berbeda-beda misalnya di Windows firewall ada fiturnya ada A sampai D nah mungkin di Linux akan lebih banyak lagi A sampai F misalnya seperti itu jadi setiap bawaan dari sistem operasi itu punya firewall dan setiap firewall yang dibawa bawaan itu punya fitur yang berbeda-beda tetapi punya fungsi yang sama nah ini tadi di depan sudah kita katakan bahwasannya firewall bisa terletak di antara jaringan internal dan jaringan internet dan firewall bisa terletak di dalam masing-masing sistem komputer tadi nah tujuan dari firewall ini apa nah tentu saja cara umum ini mengamankan dan menjaga prevent prevent jadi memberikan keamanan prevent atas apa? atas akses dari pengguna yang tidak mempunyai kewenangan unauthorized access terhadap sistem jadi adanya firewall ini dia mengamankan dan menjaga menjaga siapa? sistem kalau sistem itu berarti bisa database-nya bisa filenya apapun yang ada di dalam sistem tersebut dari siapa? dari pengguna-pengguna yang memang tidak punya otorisasi untuk mengakses kalau di pembelajaran sebelumnya di praktikum ya jadi ada satu praktikum yang telah kita contohkan ada beberapa user yang diberikan pada satu sistem komputer nah dari user itu dia diberikan hak akses dibatasi aksesnya karena dibatasi berarti dia tidak punya otorisasi siapa yang memberikan akses? tentu saja adminnya nah ini apa tujuan dari firewall itu jadi sekali lagi firewall itu tujuannya adalah untuk mengamankan menjaga dari akses dari pihak-pihak yang tidak punya kewenangan terhadap sistem nah bagaimana lalu konfigurasi firewall tadi sudah kita sampaikan bahwasannya konfigurasi firewall dari setiap katakanlah merk lah atau mungkin vendor atau yang mengeluarkan yang mempunyai sistem firewall ini ini pastinya punya sistem konfigurasi yang berbeda-beda tetapi paling tidak ada dua disini ada policy ya ada kebijakan yang ketika kita harus mengkonfigurasi firewall hanya ada dua yaitu diizinkan dan tidak diizinkan nah jadi istilahnya ada prohibited dan permitted prohibited itu yang bagaimana apapun yang secara eksplisit tidak diperbolehkan maka ya tidak diperbolehkan jadi apapun yang dilarang itu berarti tidak diperbolehkan jadi tidak diizinkan jadi polisenya ya memang harus ditolak diblokir nah kemudian ada yang permitted apapun yang secara eksplisit tidak dilarang maka diperbolehkan contohnya nah ini contohnya adalah sebuah komputer yang digunakan secara bersama-sama itu kebetulan mempunyai satu user account jadi misalnya ada satu komputer yang disediakan begitu mungkin ketika kita pergi ke layanan sosial apa ya toko, buku atau apa disana ada satu komputer yang memang disediakan untuk user disini nah user disini misalnya hanya ada satu account dan semua orang bisa menggunakan bisa login artinya user yang login ke sistem ini berarti dia punya izin dia punya izin dan bisa melakukan apapun kalau hanya satu user saja berbeda kalau misalnya ada satu komputer tetapi disini ada banyak user account ada admin ada user biasa nah ketika mau login ke admin kita tidak bisa karena tidak tahu passwordnya sedangkan yang user ini tidak pakai password nah berarti si admin ini menghendaki ada batasan-batasan terhadap penggunanya nah ini adalah prohibited jadi dibatasi ini contoh yang paling mudah ketika kita menggunakan konfigurasi firewall jadi firewall itu banyak sekali macamnya ya dari konfigurasi pembatasan dari hak aksesnya kemudian bisa melalui software jaringannya bisa secara fisik jadi firewall itu banyak sekali jenisnya dan pembatasan akses ini termasuk firewall dinding api nah seperti apa firewall itu tadi di depan sudah kita jelaskan bahwasannya firewall itu berupa perangkat fisik perangkat fisik yang di dalamnya telah terinstall aplikasi atau perangkat lunak firewall nah ada dua paling tidak yaitu yang melekat dalam sistem 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 disini yang saya maksud adalah sistem operasi jadi ada windows ada macOS kemudian mungkin ada linux nah setiap sistem operasi dia sudah punya bawaan firewall jadi memang dia ada memang diadakan oleh sistem operasi tersebut jadi melekat melekat pada siapa pada hardware nya tentu saja komputer itu adalah hardware nah hardware ini di installi sebuah pengaman namanya firewall jadi melekat kemudian memang ada yang firewall itu berupa perangkat khusus jadi perangkat keras memang khusus untuk firewall saja jadi kalau komputer itu perangkat keras tetapi banyak banyak disana banyak aplikasi banyak apa ya untuk proses apapun bisa untuk keperluan apapun bisa untuk keperluan pengolah data pengolah kata pengolah banyak nah yang kedua ini adalah perangkat khusus firewall memang ada satu perangkat komputer yang memang digunakan untuk firewall saja jadi perangkat keras yang di installi aplikasi firewall dan tentu saja dikonfigurasi sebagai firewall jadi paling tidak ada dua jadi kalau ditanya seperti apa firewall itu berupa perangkat lunak yang di install pada perangkat keras tidak mungkin firewall itu tanpa ada perangkat keras tidak akan mungkin jalan jadi memang harus ada perangkat hardware nya nah ini contoh firewall yang ada di sistem windows akan saya contohkan yang lain misalnya saya ketik disini firewall kita akan melihat apa yang terjadi di komputer yang saya gunakan saat ini jadi ini adalah statusnya nah untuk private network nya itu not connected jadi tidak terhubung jadi komputer saya tidak terhubung kemana-mana tapi dia on statusnya dia on kemudian yang guys ini juga on dan kebetulan saya tersambung dengan jaringan ruang video video conference ruang vcon sehingga disini ada sistem defender yang yang on disini artinya incoming connection nya block all connection to app that are not on the list of allowed app jadi artinya blockir semua aplikasi yang terkoneksi yang tidak yang tidak ada di list atau yang tidak yang tidak diizinkan oleh firewall ini ini contoh statusnya kemudian kita pun bisa menonaktifkan dan menghidupkan kembali sebuah firewall jadi ketika kita mau ada suatu aplikasi yang mengharuskan firewall itu harus mati dulu atau barangkali dulu pernah praktek atau yang sudah pernah menjalankannya pernah mempraktekannya ketika kita mau membuat koneksi antar dua komputer menggunakan kabel cross nah ada komputer 1 PC 1 ada PC 2 nah ketika si PC 1 ini membuat sharing data jadi disini ada share data yang mau dibagikan kepada PC 2 walaupun ini sudah ada settingan IP nya sudah betul alamat IP nya sudah ada semua masing-masing sudah bisa saling pinging artinya mengetuk pintu itu sudah ada jawaban tok 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 lalu kemudian jawab ya saya ada seperti itu tetapi hanya sekedar ketuk pintu misalnya PC 2 ketuk pintu pinging ping kepada PC 1 jadi PC 2 ini pingin melakukan ketuk pintu pada PC 1 dan PC 1 menjawab ya saya ada tetapi PC 2 ini tidak bisa masuk karena apa karena dalam share data ini masih ada blokir ini apa namanya firewall jadi ada masih ada blocking nya disini ada on nya jadi firewall masih di on sehingga PC 2 memang dihalangi walaupun bisa ketuk pintu tapi dia masih dihalangi oleh sistemnya PC 1 nah sehingga ketika kita mau masuk PC 2 mau masuk rumahnya PC 1 maka ini harus dimatikan dulu nah kenapa harus dimatikan ya untuk membuka lebar-lebar pintunya nah nanti kalau misalnya dimatikan maka efeknya adalah file-file yang asing disini mungkin berupa file eksekusi berupa virus ataupun apa yang tidak diketahui oleh sistem bisa masuk nanti ke PC 1 nah sehingga ada pengaturan pengaturan tertentu oleh firewall yang dipunyai oleh masing-masing PC PC 2 pun juga seperti itu kita boleh masuk rumah tetapi masuk rumahnya orang lain tapi tidak semua sistem di bawah hanya tertentu saja misalnya nah ini konfigurasi firewall yang harus dilakukan jadi sebatas mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan nah kemudian dengan firewall juga kita bisa memblokir suatu akses jadi ada akses yang bisa kita matikan disini ada allow an app feature truth windows defend revival jadi ada aplikasi yang bisa kita tolak misalnya kita tidak mau orang lain menjalankan aplikasi office ketika PC kita kita tinggal karena PC kita tidak ada passwordnya misalnya ingat tidak bisa menjalankan aplikasi office ataupun yang lain dengan menambahkan atau memblokir beberapa aplikasi yang kita tambahkan disini disini ada beberapa list yang kalau dicentang berarti memang diizinkan jadi ada privat ada public kalau public berarti siapapun boleh menggunakan ini konfigurasi firewall yang berada pada sistem Windows ini contohnya nah kemudian bagaimana cara kerja si firewall ini nah firewall ini pada umumnya dia akan mengamati paket IP yang melewatinya jadi kalau ada paket IP otomatis firewall ini bekerja pada jaringan jadi dia berada di dalam jaringan kalau dia tidak berada dalam jaringan berarti hanya sistem tunggal tadi dia berada pada PC itu sendiri seperti yang baru saya contohkan tadi jadi ada proses mengamati atau memfilter ada filter IP yang masuk yang melewati kemudian ada filtering proxy nah sehingga ketika ada koneksi dengan jaringan maka pengaturan firewall ini bisa berdasarkan IP nya oh IP sekian sampai sekian tidak boleh mengakses oh yang boleh mengakses yang IP kelas ini yang dari ring nya 1 sampai 10 yang 11 sampai 254 tidak boleh mengakses jadi berdasarkan alamat IP bisa juga firewall itu diatur melalui jenis port nya port apa yang diperbolehkan port apa yang tidak diperbolehkan kemudian ada arah informasinya jadi bisa simplek bisa full duplek bisa half duplek nah sehingga pengaturan dan konfigurasi itu tidak sama untuk setiap firewall jadi kalau tadi saya contohkan di Windows seperti itu tampilannya mungkin di Linux akan berbeda lagi di Macintosh juga akan berbeda lagi di mobile juga akan berbeda lagi ini cara kerjanya seperti itu jadi yang pertama kalau dia berada dalam jaringan maka dia akan mendeteksi IP nya dulu mungkin Anda pernah ketika mengakses satu website tiba-tiba ada pop up yang muncul atau kita mendownload sesuatu dari internet dari jaringan internet kemudian ada peringatan ini bisa mengakibatkan sesuatu yang berbahaya terhadap sistem Anda dilanjutkan atau tidak jadi ada harmful nya ada peringatan berupa jadi ada peringatan keras ini kalau Anda download dan Anda install maka akan menyebabkan sesuatu yang buruk pada sistem jadi ini adalah notifikasi dari firewall yang diberikan kepada kita kepada sistem yang kita gunakan saat itu oke ini penjelasan singkat tentang firewall jadi intinya firewall itu dia melakukan pengamanan terhadap data-data yang masuk ataupun data-data yang keluar nah sekarang bedanya apa antara firewall dengan saya singkat FB dengan antivirus jadi terkadang ketika kita menginstall antivirus kita disuruh menonaktifkan defendernya jadi oh sudah ada antivirus maka firewallnya dimatikan saja karena sudah bisa di handle dengan antivirus nah kira-kira antara antivirus dengan firewall itu bedanya dimana letaknya baik silahkan informasi ini kita gali sendiri anda gali sendiri melalui sumber-sumber referensi yang lain dan semoga bermanfaat tentang firewall kali ini dan mungkin nanti akan ada sesuatu yang harus kita praktekkan untuk memperjelas pengetahuan kita tentang firewall paling tidak kita mengetahui fungsi firewall yang ada di dalam sistem komputer yang kita gunakan saat ini jadi jangan sampai nanti kita bingung kok firewall harus dimatikan itu letaknya dimana kita harus mematikannya melalui apa seperti itu baik sekian penjelasan kali ini cukup singkat dan semoga bermanfaat sampai ketemu di pembahasan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh